Israel bantu Papua Merdeka setelah ketahui Papua pro mereka. Bahaya besar bagi kedaulatan RIT ini siap siaga. Saya juga akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk datang ke istana, berbicara, masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua. Sahabat bagi-bagi, jangan sampai Israel tahu kalau di negara kita ada yang mendukung Israel. Ya benar KKB atau Ormas Gaduran satu ini pro sama Israel. Kan lawak ya bro mau mendukung negara haram. Tapi ini serius menjadi ancaman besar bagi bangsa kita. Karena kalau mereka tahu ini akan menjadi kekuatan baru mereka untuk menekan bangsa kita. Ya walau bangsa kita tidak bisa ditekan, namun ini kesempatan emas bagi mereka untuk membantu Papua Merdeka. Maipret, dalam skala yang sangat besar, di Indonesia ada tiga kelompok yang secara terang-terangan menyatakan pro terhadap Israel atau setidaknya bahwa mereka antipati terhadap Hamas. Seperti kelompok sekuler terdidik, di mana mereka seringkali mempertanyakan kenapa Hamas berani-beraninya melakukan serangan terhadap Israel padahal mereka membahayakan penduduk sipil. Atau, kenapa mereka hanya bisa menggunakan bahasa perang, tidak bahasa diplomasi seperti Fatah? Mari kita kulitin dan rujak satu-satu pendukung Israel di tanah air kita. Sahabat bagi-bagi, memang pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih bersifat manusiawi, seperti mengapa Palestina berani menyerang duluan ke wilayah Israel dan menyerang penduduk sipil, membantai orang-orang yang ada di sana. Kemudian, kelompok yang kedua adalah kelompok ekstremis Papua, atau bahkan terlibat dalam KKB di Papua. Bagi mereka, yang sebenarnya jahat adalah Palestina, dan mereka terus-terusan mendukung Israel. Kelompok ketiga adalah kelompok ***, walaupun sebenarnya mereka menolak Yahudi dan menentang Zionisme, tetapi, mereka juga sangat menentang Hamas. Bahkan, mereka secara intensif menyebarkan cerita, atau isu bahwa Hamas itu adalah ***. Kenapa bisa seperti itu? Untuk kelompok pertama sudah jelas, namun untuk dua kelompok terakhir, mungkin membutuhkan pembahasan yang lebih intensif, karena bukan hanya menjawab pertanyaan sepele, melainkan juga ada latar belakang yang lebih besar. Sahabat bagi-bagi, Israel dan Palestina berkonflik, biasanya memicu kemarahan dunia internasional. Ada yang pro terhadap Israel, tapi lebih banyak yang pro terhadap Palestina. Perbandingannya di dunia modern sekitar 47 persen berbanding 37 persen, sisanya adalah abstain atau memilih jalur perdamaian, tanpa memihak Israel atau Palestina. Namun, di antara hirup pikup tersebut, orang-orang *** biasanya sangat senyap dalam menanggapi masalah Israel dan Palestina. Kelompok ini tidak banyak berbicara di situs-situs, podcast, atau media *** di Indonesia pret seperti langkah kita yang ingin memboikot Isiri Wil, mengapa demikian? Karena mereka anti-Zionis, marah terhadap Zionisme, tetapi juga tidak suka pada Hamas. Bahkan, mereka membenci Hamas. Mereka intensif menyebarkan isu, bahwa Hamas adalah *** atau komunis. Si Hamas karena dianggap berafiliasi dengan Hezbollah, dan mendapatkan bantuan dari Iran. Hubungan antara Saudi dan *** sangat erat, sejak pendirian Saudi. Saudi-Iran yang bermusuhan, juga menciptakan ketidakpedulian Saudi, terhadap konflik Israel dan Palestina. Ketika Houthi menyerang Israel dengan rudal, Saudi menghancurkan rudal tersebut, karena Houthi adalah Saudi lebih memusuhi *** daripada Israel atau Zionis. Persepsi serupa juga terjadi di Papua. Sebagian orang Papua, terutama yang ingin memisahkan diri dari NKRI, melihat konflik Israel-Palestina, dengan sudut pandang yang sederhana. Mereka memilih mendukung Israel, karena dianggap sebagai lawan dari musuh mereka. Pandangan ini melibatkan identitas etnis dan rasial, di mana orang Papua merasa berbeda, dan tidak adil diperlakukan oleh Indonesia. Mereka melihat kesamaan perjuangan, dan mengidentifikasi diri mereka dengan orang Israel. Beberapa dari mereka juga merasa, bahwa pendukung Palestina di Indonesia, tidak adil karena tidak mendukung mereka, dalam konflik di Papua. Sentimen ini memperkuat identitas mereka, dan bisa menjadi potensi konflik internal di Indonesia. Masalah konflik Israel dan Palestina sebenarnya dapat diselesaikan, jika semua pihak mau berpikir logis. Namun, di Indonesia, konflik ini membuka potensi kekerasan dan perpecahan, yang lebih dalam karena masyarakat lebih mementingkan ego dan identitas, daripada solusi rasional. Dukungan yang tidak rasional terhadap salah satu pihak dapat menjadi pemicu perpecahan bangsa. Semoga ini menjadi bahan pembelajaran ya bro, karena kalau kita mikir dengan kepala panas, pasti ujung-ujungnya konflik, dan tak akan menyelesaikan masalah apapun. Kalau menurut Mimin yang pikirannya masih indesok ini, kita dukung Palestina dan kita selesaikan persoalan di Papua, jangan dipikirin pusing bro, stop politik yang tidak penting, mainkan cara cerdik agar Papua bisa berpikir dingin, agar tak hengkang lagi dari muka NKRI ini. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Perjuangan kita untuk kemerdekaan dan keadilan merupakan usaha kolektif. Ada di tangan kalian untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang yang hidup di dalamnya. Jadi ayo buang rasa tidak produktif kalian, jangan malah bermalas-malasan. Merdekalah terus kita seutuhnya. Merdeka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!